Sebanyak 249 pedagang pasar di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, mendapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui BPJS Ketenaga Kerjaan. Ratusan pedagang tersebut sebelumnya telah melakukan proses verifikasi oleh tim BPJS dan dinas kooperasi UKM dan perindustria setempat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersinergi dengan BPJS Ketenaga Kerjaan memberikan asuransi bagi ratusan pedagang yang ada di Kecamatan Mentok pada Jumat 25 November 2022. Asuransi tersebut berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui BPJS Ketenaga Kerjaan. Dinas Kooperasi UMKM dan Perindustrian Bangka Barat mengalokasikan anggaran BPJS Ketenaga Kerjaan kepada 500 pedagang pasar. Namun dikarenakan masih banyak kendala, baru 249 orang pedagang yang lulus persyaratan dan verifikasi jaminan BPJS Ketenaga Kerjaan. Kepala Dinas Kooperasi UMKM dan Perindustrian Bangka Barat, Aidi, menunturkan iuran BPJS Ketenaga Kerjaan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Yang pertama ini kita khusus untuk pedagang pasar kita, yang berdualan yang dilapak-lapak pedagang 45 kita. Anggaran kita tahun 2022 sebanyak 500 orang ya, 500 pedagang yang baru memenuhi syarat sebanyak 249 pedagang. Mudah-mudahan masih ada yang daftar nanti. 2023 sudah kita anggarkan lagi. Tetap kita dibayar oleh pemerintah. Udah yang paling kembali, Pak? Secara bertambah. Pak Aidi, untuk pendaftarannya ini ditanggung Pemda, terus pembayaran iurannya nanti ditanggung Pemda atau seperti apa, Pak? Ditanggung 16.800 per bulan per orang. Oh berarti seterusnya ditanggung Pemda, Pak? Sampai saat ini kita masih berpikir ditanggung yang ini ya? Iya, iya. Yang ini. Kalau nanti ada masyarakat yang mau swadaya secara mandiri, lebih bagus. Berarti 3 bulan pertama ini baru peri, Pak? Peri dan 2003 juga kita... 2003. Berarti dari sejak ini sampai seterusnya, Pak, ya? Insya Allah. Atau 3 bulan pertama atau seperti apa yang iurannya ditanggung Pemerintah? 3 bulan pertama sudah. Sudah kita bayar ke BPJS. Iya, iya. 2023 sudah kita angkatkan. Arsan, salah satu pedagang berharap program ini dapat dijadikan perlindungan dirinya dan pedagang lainnya jika sewaktu-waktu tertimpa musibah saat bekerja. Sehari-hari jual ayam kampung, bambuhan, tusan, kebubah, dan... Sebelumnya terdaftar di BPJS ini? Kalau di BPJS teranggap kerjaan belum ada. Belum ada. Ini baru. Setelah dapat, anggapannya seperti apa, Pak? Kita berharap bisa lancar segala macam keurusan, baik untuk ada di dalam situasi kecelakaan, ataupun terutama dalam bidang kejahatan lagi, Pak, ya? Bisa dimanfaat oleh pemerintah dan kita akan komitmen begitu di program ini. Walaupun musibah kita nggak harapkan, ya, deh. Menurut Bapak bakal bermanfaat nggak dengan ada BPJS? Sangat bermanfaat sekali. Rencananya, kebijakan jaminan sosial ini bakal dilanjuti oleh pemerintah daerah pada angkaran tahun 2023 mendatang. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, Ainyus melaporkan. Selamat menikmati.